Ya, Yesus itu kuasanya Kuasanya adalah Dia membangkitkan orang mati Yang mati dihidupkan Contohnya si Lazarus Yang buta bisa melihat Cuma Apakah Yesus meminta Ya Tuhan, berikan saya mujizat Saya hidupkan orang ini Tidak ada, kalau ada ya Beda seperti Musa Dia membela laut Dia meminta dari Tuhannya dulu Beri kuasa dulu Tapi Yesus cuma ngomong Lazarus keluarlah, bangkirlah Lazarus Lazarus hidup Itu bukti kuasa Tuhan Yesus Zuma Tapi satu pertanyaan saya bagi Cuma Apa bukti alamu itu berkuasa? Apakah dia pernah menghidupkan orang mati? Orang buta? Itu aja Saya tunggu pakai dalco Oke Lanjut Bang Zuma Tiga menit Mas Muto Yang menghidupkan segala sesuatu itu adalah Allah SWT Dia menghidupkan Dia mengurus segala sesuatunya Terus bagaimana ceritanya Anda saya mau menjelaskan? Mana buktinya Tuhanmu menghidupkan? Kamu itu selalu berpikir Tuhan itu harus dilihat Kayak Tuhan kau itu Tuhan kau itu Pada saat umurnya 8 hari Nonotnya dipotong Habis itu Dinetein Habis itu Deceboin Begitu dia besar menjadi nabi Membangkitkan orang mati Tapi sebelumnya Berdoa kepada Tuhannya Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Apa yang aku lakukan Adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku kerjakan Makananmu adalah pekerjaan Yohannes 17 Nomor 4 Anda baca Supaya Anda itu cerdas Anda baca kisah parasul 2 Nomor 22 Orang Israel harus tahu Bahwa Yesus Kristus yang ada di tengah-tengahmu itu adalah perantara Untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapak kepada Bani Israel Dengan memberi kekuatan tanda-tanda dan mujizat kepada Yesus Jadi apapun yang Yesus lakukan Yang membuat kamu menuhankan dia Itu dia lakukan Karena dia utusan Tuhan yang diberi kuasa untuk melakukan itu Gimana sih saudaraku ini Ya Sedangkan di dalam pemahaman Yang diajarkan oleh Paulus sendiri Anda harus terima dengan Dengan fakta kenyataan Yesus di dalam 1 Korintus 15 Nomor 24 Dia melepaskan jabatannya Masa ada Tuhan melepaskan jabatan Tuhan apa melepaskan jabatan Kemudian tiba kesudahannya Yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Tuhan menyerahkan jabatan Jadi berhenti 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 Mumpung kamu masih hidup berhadapan dengan kita yang ada di sini Kita tuntun anda itu untuk menjadi sehat Berhenti menuhankan manusia Karena Yesus itu juga manusia Kalau anda mengatakan Tuhannya umat Islam itu tidak ada Karena tak terlihat Karena tidak pernah menjadi manusia Nah sekarang boleh tidak saya tanya sama saudara Apakah saudara punya akal? Kalau anda merasa punya akal Bisakah anda menunjukkan akal anda? Saya ingin lihat wajahnya Saya ingin lihat wujudnya akal anda itu seperti apa? Jadi 3 menit ini Anda memanfaatkan untuk menunjukkan Wujud akal anda itu seperti apa? Kalau tidak berarti anda berhak Silahkan Silahkan Pak Mobil Oke Tadi saya minta Dalit kepada si Zuma Apa bukti Orangmu itu Maha Kuasa Apakah dia pernah Menghidupkan orang mati? Apakah dia pernah Yang buta Bisa melihat? Si Zuma masih belum Ada jawabannya Saya tunggu itu Kemudian Si Zuma katakan Berapa kali ini Yesus berkata Aku tidak berbuat apa-apa Dan Tuhan itu Datang ke dunia Juma Bukan wujud Keilahiannya Juma Tapi Tuhan itu Datang ke dunia Dengan firmannya Menjadi manusia Makanya Yesus mengatakan Saya tidak bisa Berbuat apa-apa Itu adalah Sisi kemanusiaannya Tapi di dalam diri Yesus Itu ada juga Yang namanya Keilahian Di situ Kenapa Yesus bisa Membangkitkan orang mati? Karena memang benar Dia juga Tuhan Ya Kamu mengatakan Yesus tidak bisa Berbuat apa-apa Itu adalah Sisi kemanusiaan Seperti kita ini Memang Kalau Sisi kemanusiaan Begini Memang makan Yang sering Kalian katakan Yesus makan Ikan goreng Gitu Itu aja Itu adalah Sisi kemanusiaannya Gitu Tapi Butinya Aja Intinya disini Cuma Buci Tuhan Saya itu ada Dia datang Ke dunia Dengan mengambil Wujud manusia Makanya Saya percaya Tuhan Kesintu ada Untuk apa Saya bertuhan Kalau Tuhan itu Hanya mengatakan Saya adalah Tuhan Sumpahlah saya Tapi Bagaimana Kita sebagai Makhluk ciptaannya Juga Pengen Melihat Bagaimana Apa Tuhan itu Benar ada Kalau cuman Hanya mengatakan Saya adalah Allah Sumpahlah saya Ya ibas juga Bisa mengatakan Begitu Sesuai dengan Dalil yang saya bawa Dari tadi Cuma Ke Abraham Aja Tuhan pernah Menampakkan dirinya Sesuai dalil Yang saya bawa Kejadian 18 Ayat 1 dan 3 Dan sama sekali Saya tidak menemukan Jawaban dari Cuma Bahwa Allah Mau itu ada Cuma Bagaimana Akal Akal Kamu Lihat Enggak Bukan itu Cuma Sekali lagi Saya minta Cuma Apa Bukti Allah Mau itu Maha Kuasa Apakah Pernah Menghidupkan Orang Mati Karena Tuhan Saya Yesus Pernah Menghidupkan Orang Mati Buktinya Lazarus Katanya Lazarus Keluarlah Padahal Lazarus Sudah mati Berapa hari Itu Bukti Tuhan Dan Bisa Yang Tidak Bisa Melihat Yang Orang Buta Bisa Melihat Ayo Tunjukkan Cuma Pakai Dalil Mana Bukti Allah Saya Tunggu Oke Terima kasih Saya Tunggu Jawaban Dari Jumat Pakai Dalil Jumat Ya Hancur Bang Jumat Bismillahirrahmanirrahim Ayo Pakai Dalil Membangkitkan Orang Mati Dengan Izin Allah Biiznillah Jadi Nabi Isa Alayhi Salam Yang kau Mempalsukan Namanya Menjadi Jezeus Lama-lama Menjadi Yesus Itu Menghidupkan Orang mati Dengan Izin Allah Wa Uhyil Mauta Biiznillah Itu Bukti Yesus Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kalau Aku Bilang Tadi Yesus Mengakui Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Eh Kamu Katakan Dia Tuhan Karena Dia Membangkitkan Lazarus Sementara Petrus Juga Membangkitkan Debata Kenapa Anda Tidak Tuhankan Hayo Elia Membangkitkan Orang mati Yang Sudah Berserahkan Tulang-tulangnya Kenapa Anda Tidak Tuhankan Yesus Yang Menghidupkan Kemudian Lazarus Dengan izin Allah Anda Tuhankan Ya Tamat Sudah Ada Disitu Petrus Menghidupkan Debata Kenapa Anda Tuhan Lalu Kemudian Yang Saya Minta Kalau Anda Punya Akal Tolong Dong Tunjukkan Kepada Saya Akal Anda Aku Pengen Lihat Wujud Akal Anda Kalau Kalau Anda Tidak Tidak Mampu Menunjukkan Akal Anda Boleh Tidak Saya Mengatakan Anda Tidak Berakal Memang Iya Boleh Enggak Nah Tiga Menit Kedepan Saya Minta Kamu Tunjukkan Akal Kepada Saya Mana Bukti Wujud Akal Itu Ada Kalau Kamu Tidak Bisa Menunjukkan Akal Mu Wujud Seperti Apa Ya Mohon Maaf Saya Mengatakan Kamu Ini Orang Gila Karena Ternyata Kamu Tidak Bisa Menunjukkan Wujud Akal Mu Karena Menurut Kamu Tuhan Itu Harus Bisa Ditunjukkan Wujudnya Harus Mati Harus Jadi Mayat Harus Ditampar Harus Diludahin Mukanya Iya Kan Nonotnya Harus Digunting Disunat Iya Kan Itu Menurut Kamu Baru Boleh Memenuhi Syarat Menjadi Tuhan Kalau Begitu Saya Minta Tolong Wujudkan Kepada Saya Bahwa Kamu Itu Punya Akal Kalau Anda Tidak Mampu Menunjukkan Akal Anda Maka Anda Tidak Berakal Sama Seperti Bembe Yang Ada Di Belakang Kanda Rumah Teman Saya Oke Coba Saya Minta Tiga Menit Ini Anda Tunjukkan Akal Anda Kalau Tidak Nanti Anda Saya Setarakan Dengan Bembe Tahu Bembe Bembe Itu Adalah Rusa Dalam Bahasa Indonesia Lanjut Oke Yang kita Bahas Topik Kita Ini Bagian Ketuhanan Bukan Akal Satu Disitu Ya Itu Yang Saya Minta Bukan Kita Bahas Akal Yang Kita Bahas Malam Ini Adalah Mengenai Ketuhanan Bukti Tuhan Itu Ada Bukan Akal Paham Tuhan Bukan Akal Ya Begini Berarti Isa Lebih Hebat Dari Alam Isa Ketanya Ketadi Bisa Memakitkan Orang Ini Apakah Benar Alam Yang Itu Yang Memberikan Kuasa Itu Berarti Berarti Disini Aja Bahwa Alam Itu Bukan Bukan Siapa Cuma Mohon Maaf Ya Karena Belum Ada Bukti Alam Itu Bisa Menghidupkan Atau Apa Melakukan Apa Cuma Hanya Modal Saya Adalah Allah Sebelah Saya Itu Aja Menghidupkan Apa Aja Enggak Ada Kok Ya Bagaimana Bagaimana Bisa Saya Percaya Dengan Alam Kalau Begitu Kamu Selalu Mengatakan Yesus Tidak Berbuat Apa Kan Sudah Saya Itu Sisi Kemanusiaan Tapi Di Sisi Bisa Membangkitkan Orang Mati Yang Berta Bisa Melihat Dan Banyak Lain Lagi Kuasanya Bagaimana Bagaimana Zuma Kalau Tidak Bisa Kasih Dali Ke Saya Bahwa Muti Alam Itu Ada Dan Kuasanya Apa Tidak Usah Saya Terus Itu Tujuan Saya Untuk Apa Kita Menggali Lebih Dalam Tapi Kalau Ketuhan Ini Tidak Jelas Pun Untuk Apa Ngoce Tiap Hari Ngoce Tiap Hari Tapi Tuhan Ada Belum Tentu Ada Atau Enggak Buktinya Aja Enggak Ada Dari Tadi Saya Minta Dali Ada Enggak Bukti Tuhan Bukti Ada Cuman Ada Enggak Akal Bukan Akal Yang Saya Bahas Tuhan Itu Ada Enggak Buktinya Apa Dia Pernah Menyata Kendiri Atau Gimana Itu Aja Cuma Kan Saya Udah Bawa Data Saya Dari Tadi Kalau Begini Untuk Apa Kalau Memang Enggak Ada Udah Bila Aja Enggak Ada Karena Tuhan Tidak Bisa Ini Ya Udah Tapi Hanya Dari Beberapa Agama Hanya Tuhannya Kristen Yang Pernah Menyatakan Diri Dan Datang Ke Dunia Untuk Membuktikan Itu Ada Hal Lelui Dan Saya Tidak Bisa Mendapatkan Jawab Dari Cuma Apa Kuasa Alamu Itu Karena Yesus Berkuasa Bisa Membangkitkan Orang Mati Kuasa Alamu Itu Apa Coba Pakai Dalam Kalau Tidak Bisa Jauh Kita Tertep Tidak 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 Terima 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 Al-Quran Menjelaskan Bismillahir Rahmanir Rahim Dan Tidak Patut Bagi Seorang Manusia Untuk Kemudian Mengatakan Tuhan Itu Harus Nyata Seperti Makhluk Manusia Dan Seterusnya Bahwa Allah Akan Berbicara Kepadanya Kecuali Dengan Perantaraan Wahyu Dari Belakang Tabir Atau Dengan Mengutus Utusan Berupa Malaikat Jadi Tidak Ada Itu Yesus Tidak Pernah Melihat Tuhan Apalagi Kau Yang Kau Lihat Yesus Itu Dalam Hayalan Yang Bule Itu Orang Cina Matanya Sipit Matanya Ribu Matanya Ribu Rambutnya Yang Ribu Matanya Yang Bola Itu Kau Katakan Tuhan Gitu Pengen Kutoncok Tuhan Itu Bukan Manusia Itu Bukan Tuhan Jangan Kau Ukur Kemudian Yang Bukan Tuhan Itu Dengan Tuhan Yang Saya Sembah Kamu Belajar Dimana Sih Al-Quran Menjelaskan Kaifatak Puruna Billa Wakuntum Amwatam Fahyakum Summa Yumetukum Summa Yuhyekum Summa Ilahi Turja'un Bagaimana Kamu Ingkar Kepada Allah Padahal Kamu Tadinya Tidak Ada Tadinya Kau Itu Mati Mampus Lalu Allah Menghidupkan Kau Kemudian Allah Mematikan Kamu Lagi Lalu Allah Kemudian Menghidupkan Kau Lagi Nanti Untuk Masuk Neraka Kemudian Kepadanya Kamu Akan Kembali Itu Al-Quran Yang Menjelaskan Lalu Kemudian Di Dalam Iman Kami Sebagai Seorang Muslim Sudah Saya Katakan Tadi Nabi Isa Wa'uhuyil Mauta Bi Isnillah Menghidupkan Orang Mati Bukan Dari Dirinya Sendiri Tapi Dengan Izin Allah Nah Kalau Anda Mengatakan Udah Hentikan Aja Karena Bang Suma Tidak Bisa Kemudian Menunjukkan Tuhannya Nenek Muki Perlu Pikir Tuhan Itu Manusia Apakah Tuhan Kau Saya Juga Bisa Mengatakan Udah Diskusi Hentikan Aja Ternyata Lawan Saya Tidak Berakal Karena Dia Tidak Mampu Menunjukkan Wujud Akalnya Dasar Coba Kau Tunjukkan Akal Mu Sama Saya Bisa Nggak Kalau Tidak Ada Yang Bisa Kau Tunjukkan Dari Akal Muda Berhenti Aja Berarti Saya Diskusi Dengan Orang Gila Ternyata Yang Saya Hadapi Adalah Orang Yang Tidak Berakal Berarti Kamu Setara Dengan Tuhan Dicari Akalnya Aja Nggak Bisa Ditunjukkan Coba Coba Saya Kasih Kau Kesempatan Tiga Menit Tunjukkan Akal Kepada Saya Kalau Kau Tidak Bisa Menunjukkan Akal Berarti Kamu Sama Aja Dengan Buaya Darat Silahkan Oke 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 Begini Cuma Yang Kita Bahas Dulu Bukan Akal Ya Sekali Lagi Yang Kita Bahas Ini Bukan Akal Yang Kita Bahas Itu Membuktikan Mengenai Ketuhan Itu Ada Saya Sudah Bawa Data Kalau Memang Cuma Tidak Ada Dalil Bawa Bukti Kalau Itu Ada Kalau Cuma Hanya Mengadang Ada Bahwa Karena Tuhan Itu Ada Karena Dia Menciptakan Langit Dan Bumi Karena Di Agaman Lain Cuma Tiktok Aja Habis Ini Teman Host Aja Bang Zuma Deadlock Ini Gak Berpen Begini Di agaman Lain Cuma Lanjut Bang Begitu Juga Agaman Lain Cuma Dia Mengatakan Tuhan Saya Pencetolang Dan Bumi Ya Bagaimana Bisa Memuktikan Diantara Ini Cuma Hindu Juga Mengatakan Begitu Buda Cuga Tiktok Aku Lagi Live Dewa Jangan Nelfon Nelfon Terus Wah Ya Lanjut Bagaimana Itu Cuma Memuktikan Kan Saya Sudah Buktikan Tuhan Saya Itu Ternyata Ada Dia Pernah Menampakkan Diri Kepada Praham Lalu Tuhan Allah Mungkin Mana Cuma Bagaimana Ini Apa Orang Ini Ya Dan Sama Sekali Tiktok Berunda Ini Udah Tiktok Berunda Apa Tiktok Udah Tiktok Gini Kamu Tunjukkan Akalmu Ada Nggak Akal Apa Yang Kita Bahas Akal Saya Minta Kamu Punya Akal Nggak Bagaimana Kamu Tanya Kamu Punya Akal Nggak Kau Punya Akal Nggak Apa Bukti Tuhan Itu Ada Saya Tanya Apa Bukti Akal Ada Bukti Akal Ya Akal Maksudnya Ini Gimana Ini Cuma Saya Nggak Ngerti Kamu Punya Akal Atau Tidak Punya Akal Jawab Kamu Punya Tuhan Atau Tidak Punya Tuhan Saya Tanya Kamu Punya Akal Atau Tidak Punya Akal Jawab Nah Tunjukkan Wujudnya Mana Buktinya Akal Itu Contohnya Gini Cuma Saya Tidak Minta Contoh Saya Tidak Contoh Saya Minta Wujud Akal Tunjukkan Saya Berarti Akal Mereka Berarti Kamu Tidak Punya Akal Berarti Kamu Tidak Punya Akal Mana Buktinya Akal Mereka Buktinya Akal Mereka Bisa Mereka Kamu Itu Suaramu Saya Minta Akal Mereka Dari Akal Saya Itu Bisa Bisa Mana Saya Tidak Minta Bukti Saya Minta Bukti Akal Saya Tidak Minta Akibat Saya Minta Bukti Akal Mereka Wujudnya Mana Wujud Akal Mana Wujud Akal Mana Berarti Kamu Tidak Berakal Berarti Kamu Tidak Berakal Itu Suaramu Eh Tuyul Itu Suaramu Saya Minta Akal Mu Akal Saya Mau Lihat Wujud Akal Mana Kamu Yang Tidak Bisa Jawab Saya Cuma Minta Akal Mu Akal Mu Saya Minta Tolong Wujud Akal Mu Bisa Enggak Wujud Akal Mu Boleh Enggak Kau Tunjukkan Ke Saya 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 Tidak Percaya Kamu Berakal Saya Tidak Percaya Karena Saya Tidak Melihat Ada Wujud Akal Mu Terus Ngapain Aku Maksa Maksa Sekarang Sekarang Kesimpulannya Sekarang Kesimpulannya Sekarang Kesimpulannya Kamu Punya Akal Dengar Kamu Punya Akal Atau Tidak Punya Akal Jawab Kamu Yang Terguncang Saya Tanya Kamu Punya Akal Atau Tidak Punya Mana Tunjukkan Wujudnya Bukti Kalau Kamu Minta Wujud Tidak Ada Tapi Bukti Akal Saya Bisa Debat Sama Kamu Tidak Ada Urusannya Saya Minta Wujud Akal Mu Eh Debat Itu Adalah Kondisi Di mana Kita Banta Bantahan Yang Saya Minta Akal Mana Wujud Akal Mu Di mana Memang Kita Tidak Ada Kita Lihat Itu Kayak Angin Angin Ada Tapi Kita Bisa Loh 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 Kamu Tidak Punya Lih Eh Dari Tadi Udah Dicau Gimana Kamu Punya Akal Atau Tidak Punya Akal Kamu Ini Masih Buda Gak Si Orang Ini Kan Saya Ulang Saya Ulang Kamu Ini Punya Akal Atau Tidak Punya Akal Saya Punya Akal Mana Wujudnya Mana Wujudnya Berarti Tidak Ada Akal Karena Kamu Tidak Mampu Menunjukkan Wujudnya Saya Tanya Saya Tanya Saya Tanya Akal Kamu Mengatakan Kamu Punya Akal Kenapa Tidak Mampu Menunjukkan Wujudnya Kenapa Yang Kita Bahas Bukan Akal Oke Oke Saya Akan Jawab Anda Saya Akan Jawab Tentang Itu Sekarang Saya Tanya Kenapa Anda Tidak Mampu Menunjukkan Akal Anda Itu Wujudnya Kenapa Ya Kan Bukti Akal Saya Itu Ada Kan Bisa Menanggapi Kamu Nah Sama Bukti Dengarkan Bukti Bahwa Allah Itu Ada Adanya Alam Semesta Ini Diciptakan Sama Dia Dari Tau Dari Mana Kalau Anda Punya Akal Tau Dari Mana Kalau Anda Punya Akal Saya Cuman Minta Mana Buktinya Kalau Anda Berakal Astaga 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 Sekali Lagi Kuk Tanya Mana Wujud Akal Apakah Akal Itu Bisa Berwujud Jawab Apakah Akal Itu Bisa Berwujud Jawab Apakah Akal Bisa Berwujud Jawab Apakah Dengar Apakah Akal Apakah Akal Itu Tidak Berwujud Kau Katakan Tidak Apakah Karena Tidak Berwujud Maka Akal Tidak Ada Jawab Akal Saya Ada Tapi Tidak Bisa Oke 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 Giliran saya Bicara sekarang Giliran saya Kamu Mengatakan Akalmu Ada Tapi Tidak Berwujud Nah Terus Apa Hubungannya Dengan Ketuhanan Nah Sekarang Tuhan Saya Ada Tapi Tidak Bisa Terlihat Wujudnya Gimana Tuhan Saya Ada Tapi Tidak Terlihat Wujudnya Gimana Itu Bagi Saya Itu Itu Tidak Benar Tuhan Kenapa Tidak Benar Kenapa Tidak Benar Kalau Dia Tuhan Benar Dia Menyatakan Dirinya Ini Alam Semesta Ini Dia Menyatakan Dirinya Melalui Ciptaannya Ciptaannya Ayo Astaga Begini Begini Gimana Oke Oke Itu Iya Betul Terus Begitu Juga Dengan Apa Dengan Apa Agama Silahkan Aja Agama Lain Mengatakan Bahwa Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Itu Maha Kuasa Silahkan Berarti Tuhan Kita Itu Sama Sama Maha Kuasa Sekarang Yang Bermasalah Adalah Kamu Kamu Dengarkan Kamu Mengatakan Kamu Punya Akal Saya Minta Wujudnya Kau Tidak Bisa Tunjukkan Boleh Tidak Kesimpulan Itu Juga Saya Mengatakan Kamu Tidak Berakal Karena Kamu Tidak Ada Wujudnya Akal Gimana Boleh Gak Begini Suma Gimana Santai Minum Air Minum Minum Air Terangkan Jantung Air Tadi Barusan Saya Makan Babi Babi Kecap Bagus Pantasan Biasa Orang 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 Tidak Terpelajar Ngomongnya Kasar Kalau Saya Udah Terpelajar Bukan Begitu Bung Orang Makan Duren Bau Duren Orang Makan Babi Bau Bukan Bau Tadi Katanya Bukan Kamu Babi Sekarang Orang Makan Duren Bau Duren Orang Makan Babi Bau Bau Babi Bau Tapi Kalau Orang Tidak Terpelajar Itu Ngomongnya Kasar Memang Kau Kasar Pula Berarti Kau Makan Kasar Karena Selama Ini Kau Makan Babi Goreng Sampai Disini Begini Tapi Dimakan Yes Sama Saya Tanya Apa Buktinya Kau Punya Akal Katanya 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 Bukti Saya Berakal Saya Bisa Bicara Bukti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Karena Dia Berfirman Kalau Gitu Sama Berarti Akal Bagaimana Bukti Bukti Wujudnya Ayo Gimana Caranya Buktikan Akal Dipecahin Kepalamu Terus Diambil Otak Begitu Emang Itu Otak Adalah Akal Gitu Kamu Yang Tidak Bisa Menjawab Kamu Yang Bisa Menjawab Apa Kelebihan Allah Dengan Tuhan Saya Kelebihannya Tuhan Dengarkan 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 Kelebihan Dari Tuhanku Itu Adalah Menciptakan Yesus Ayo Ayo Oke Nangiskan Apa Apa Lagi Tuhan Saya Dia Menyatakan Dirinya Langsung Dunia Ya itu Tuhan Karena Dia Ciptaan Karena Tuhan Menciptaan Tuhan Menyatakan Dirinya Karena Dia Ciptaan Dia Ciptaan Dia Ciptaan Kelebihannya Tuhan Apa Dia Mengatakan Kasihilah Musuhmu Kasihilah Musuhmu Berdoalah Kepada Terus Kelebihan Kelebihan Allah Apa Saya Tuhanku Mengajarkan Isam Rahmatan Lilalamin Bukan Cuma Kepada Musuh Tapi Kepada Semesta Alam Ayo Mana Mana Ajaran Tuhan Mereka Kasihilah Semesta Alam Mana Coba Musuh Dasar Mana Jangan Daliliya Begini Apa Kelebihan Allah Tuhan 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 Itu bukan Kelebihan Masa Masa Kau Bila Kelebihan Kalau Dia Jadi Mayan Memaafkan 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 Kalau Tuhan Memaafkan Saya Tanya Apa Upah Bagi 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 Orang Yang Membunuh Yesus Jawab Jawab Apa Upahnya Katanya Pemaaf Tuhan Mua Saya Tanya Apa Upah Bagi Mereka Orang Roma Yang Membunuh Yesus Jawab Nangis 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 Lagi Nangis Lagi Katanya Tuhan Muka Maaf Makanya Kutanya Apa Upah Bagi Orang Yang Membunuh Tuhan Mu Jawab Tidak 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 Akbar Tadi Katanya Tuhannya Tadi Kau Mengatakan Tuhan Muka Maaf Makanya Saya Tanya Apa Upah Bagi Mereka Yang Membunuh Tuhanmu Kamu mengatakan Tuhanmu Pemaaf Apa kelebihan Allahmu dulu Kelebihan Allah Adalah menciptakan Yesus Silahkan aja Kan kamu tanya Tuhanku 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 menciptakan Tuhanmu Itu aja dulu Itu aja dulu Itu aja dulu Ayo Tuhanku menciptakan Tuhanmu Ayo Bagaimana apa Tidak perlu kau percaya Enggak ada yang paksa Kau percaya Ngapain kau percaya Itu apa kamu percaya Kalau kamu tidak kenal Itu urusan saya Itu urusan saya Itu iman saya Sekarang permasalahannya Sekarang permasalahannya Kau minta Apa kelebihan Tuhanmu Dibandingkan Tuhanmu Tuhanku menghidupkan Tuhanmu Kan itu jelas Ternyata Allah Yesus Imani saja Oh gitu Tidak seperti itu Justru kamu yang imani saja Sekarang begini Sekarang begini Dimana Yesus Dengarkan Dimana Yesus mengatakan Bahwa dirinya adalah Pencipta langit dan bumi Coba Silahkan Yesus itu firman Silahkan Saya tidak tanya Yesus itu firman Utina Saya tanya Mana dalilnya Yesus mengaku Pencipta langit dan bumi Ayo Mana Jangan kau nangis Jangan kau nangis Jangan kau nangis Kalau saya bawa dalil Mana dalilnya Mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi Mana Ibrani Ibrani Satunya tiga Ibrani Satunya tiga Udah jelas Coba Dimana Dimana Dikatakan situ Coba kau bacakan Coba kau bacakan Coba kau bacakan Coba Ibrani satu etik Ya bacakan Bacakan Ibrani satu Nomor tiga Bacakan Ayo Silahkan baca Coba Mana dalilnya Akulah pencipta langit dan bumi Coba Apanya yang jelas Udah jelas Kamu tidak bisa jawab Baca Bacakan sama saya Bacakan sama saya Ayo Berani Baca Diam ya Ya silahkan Pak mantan Tante Mampus Jangan Mulai nangis Kau Mana dalilnya Pengakuan Yesus Akulah pencipta Langit dan bumi Begini Bacanya Satu etik Satu sampai tiga Pada mulanya Adalah firman Firman itu bersama-sama Dengan ala Dan firman Dengan ala Ia pada mulanya Bersama-sama dengan ala Dan segala Sesuatu Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa Itu pengakuan siapa Itu pengakuan siapa Itu pengakuan siapa Terus kan Ini Yohanes langsung Saya tanya Itu pengakuan siapa Tuyun Terus itu Al-Quran pengakuan siapa Saya tanya Yohanes Satu Yohanes satu Nomor satu Sampai Tiga itu Ucapan siapa Saya kan minta Saya minta Pengakuan Yesus Bukan pengakuan Pengarang Ayo Tunjukkan Kemudian Ibrani 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 itu pengakuan siapa Ayo Menceret tepung Ayo Yohanes yang kau bacakan tadi Itu karangan Yohanes Kau bawa lagi Ibrani Karangan Paulus Yang saya minta Pengakuan Yesus Akulah pencipta Langit dan bumi Mana Ayo Ibrani Ibrani itu pengakuan Paulus Eh Tuyun Saya tanya Pengakuan Yesusnya Mana Dia mengatakan Akulah pencipta Langit dan bumi Mana Coba Begini cuma Kalau kamu minta begitu Mana Pengakuan alamu Langsung Dia Ya Aku hidup Aku hidup Inna Rabbakum Allah Ladi Yang khalakan Samawanti Wal'ar Pisid Tati Ayam Nah Sekarang saya minta Pengakuan Yesusnya Akulah pencipta Langit dan bumi Itu tertulis di mana Ayo Sebelum kuludai matamu Jawab Tadi kamu Kutip Al-Quran Itu Orang yang Yang langsung Atau Jibril Atau Muhammad Allah yang ngomong Melalui Malaikat Jibril Sampai kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Kemudian Kepada para sahabat Oke Jadi Rasulullah Menyatakan Allah Menyatakan Dirinya Adalah Tuhan pencipta Dan bumi Nah sekarang Tuhanmu Menyatakan Dirinya Menjadi Manusia Pada saat Dia menjadi Manusia Mana pengakuannya Bahwa dia adalah Pencipta Dan bumi Jawab Silahkan Tuhan itu Pencipta Dan bumi Kan Saya Tanya Tuhanmu Sudah Menyatakan Diri Jadi Manusia Pernah menjadi Mayat Pada saat Dia belum Menjadi Mayat Mana pengakuannya Bahwa dia adalah Pencipta Dan bumi Jawab Jawab Ini pengakuan Yesus Kristus Langsung Tuhan itu Pencipta Lain Mana pengakuannya Cendol Kau Kau lama-lama Benar-benar tak berakal Memang kau Saya minta Pengakuan Yesus Kan Tuhanmu Sudah lahir Jadi bayi Itu Itu kan Tuhanmu Disunat 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 Pada hari ke-8 Tanpa disuntik Hanya dikasih Lombok biji Kemudian Lalu dipotong Pakai apa itu Pakai pisau Nah sekarang Saya tanya Samamu Tuhanmu Yang sudah Menjadi Manusia Itu yang Menjadi Mayat Nantinya Dimana Dia ngaku Dia adalah Pencipta Dan bumi Jawab Dengar Saya baca Ini Yesus Langsung Menyatakan Silahkan Yohanes 13 13 Kamu Menyebut Aku Guru Saya Menyebut Dia Mbah Marijan Mbah Apapun Saya tidak Minta Itu Saya tidak Minta Itu Saya tidak Minta Itu Wahai Penipu Saya tidak Minta Itu Yang Saya Minta Pengakuan Tuhanmu Dia adalah Pencipta Dan bumi Cepat Cepat Kan Disini Yesus Mengatakan Dia Tuhan 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 Dasar Tuhan Mana dalilnya Akulah Pencipta Langit dan Bumi Mana Dalilnya Yohanes 13 13 Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Ketamu Tuhan Paulus Juga Dipanggil Tuhan Oke Yohanes Juga Dipanggil Tuhan Oke Baca Semua Yang Dipanggil Tuhan Bahasa Yunaninya Itu Adalah Kurios Kurios Itu Tuhan Pembimbing Dimana Dimana Yesus Mengaku Teos Tunjukkan Dimana 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 Yesus Pernah Mengaku Teos Dimana Kalau Tuhan Pencipta Dengarkan Dengarkan Saya Salon Salon Kalau Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Itu Itu disebut Teos Yesus Pernah Tuhan Pernah Tuhan Pernah Tuhan Tidak Yesus Dipanggil Teos Pernah Tuhan Kukulitri Pernah Tidak Yesus Dipanggil Teos Pernah Tadi Tadi Zuma Minta Dali Saya Tanya Mana Mana ettre Aku Adalah Pencipta Edan Bumi LBLE LLE Dasar Dasar Tuyul Tuyul Tukan Saya Tanya Dimana Yesus Dipanggil teos jawab saya tanya dimana Yesus pernah menyebut dirinya teos lari jawab Zuma sekarang bukan eh Bung 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 kalau ada kalau aku dan Bapak apa kau menyebut aku guru dan Tuan Tuan disitu adalah kurio kurios bukan tuh bukan teos teos beda sekarang saya tanya sekarang saya tanya sekarang saya tanya sekarang saya tanya apakah teos dan kurios itu sama jawab eh makanya buka buka ini masa-masa Yunaninya ini saya tanya apakah kurios dan teos itu sama bahaya kamu ini makanya cuma kalau tempat itu saya ulang saya ulang saya ulang apakah kurios dan teos itu sama bagaimana semua apakah kurios dan teos itu sama udah nggak usah nyari-nyari tadi kan udah saya jawab saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang ini saya sedikit lagi berdahak-dahak saya kulemparkan kena biji matahari nanti biji matahari paham saya tanya apakah kurios dan teos itu sama ini ingin saya ingin saya udah mau keluar ini ntar kena biji mata kau Oh nanti sekali lagi sekali lagi saya tanya apakah kurios dan teos itu sama jawab udah semua kamu udah ketemu kamu lagi oke kayaknya kamu nggak paham saya tanya lagi saya tanya lagi apakah Lord dan juga God itu sama disitu udah jelas akulah guru dan Tuhan makanya set makanya saya tanya apakah teos dan kurios itu sama jawab apa hubungannya itu lagi karena bahasa Yunaninya disana jelas mengatakan Yesus itu adalah kurios nah sekarang kurios dengan teos apakah sama apa apa tercuma dari kurios itu bahasa Yunaninya kurios Tuhan kurios Tuhan kalau teos itu adalah Tuhan pencipta silahkan buka silahkan buka ayo apanya yang mau dibuka apanya yang mau dibuka di kurios apa Astagfirullahaladzim biar-biar orang tercerahkan ayo kalau ditemukan disitu kalau ditemukan disitu kurios gimana disitu ada kurios itu aduh Tuhan bisa Tuhan hahaha aduh Mbak Lelo aduh mencela waduh sampean ini orang ngomong saya tanya samamu apakah kurios dan teos itu sama udah nggak usah lari-lari kamu itu kok lari-lari kok lari-lari nah sekarang 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 gini sekarang begini sekarang begini sekarang begini apakah dengarkan dengarkan supaya anda itu bisa tercerahkan apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel dia bertuhan atau dia Atheis jawab apa Atheis maksudnya apa apakah pada saat Yesus kepada Bani Israel dia bertuhan atau dia Atheis tidak bertuhan jawab saya tanya saya tanya pada saat Yesus datang kepada Bani Israel apakah dia bertuhan atau tidak bertuhan jawab itu pertanyaan kamu itu salah saya tanya jawab aja apakah Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan harus Yesus itu Tuhan sendiri loh berarti dia tidak bertuhan ah kenapa dia bertuhan eh saya tanya dulu berarti Yesus tidak bertuhan tidaklah kan memang dia bertuhan berarti dia Atheis ah ini tahu itu bagaimana Tuhan masa dia bertuhan ah bagus bagus sekali Tuhan masa bertuhan nah sekarang yang dipanggil Bapak oleh Yesus itu siapa maksudnya Bapak kan udah saya jelasin dari Allah begini cuman Tuhan itu datang ke dulu saya tanya yang dipanggil Yesus sebagai Bapak di surga itu siapa kamu itu makanya kamu jangan lari-lari tahu cuman kan udah yang dipanggil Yesus yang dipanggil Yesus dengan panggilan Bapak di surga itu siapa udah nggak usah jelas jawab saya tanya yang dipanggil Bapak oleh Yesus itu Sopo jawab nah kan memang dia itu enggak 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 yang saya tanya yang dipanggil Yesus itu dalam sebulan sebutan Bapak itu siapa udah nggak usah itu kamu fokus itu ulang-ulang seulang seulang saya ulang lagi hati-hati-hati kalau salah hati-hati kalau salah yang Yesus panggil dengan sebutan Bapak itu Tuhan atau juru parkir jawab loh kok ngawur saya pertanyaannya sederhana yang Yesus panggil Bapakku yang di surga yang pernah pinjam pisau cukur pada Raja Asyur terpuji lah namamu saya tanya Bapak yang dipanggil Yesus itu dengarkan Bapak yang dipanggil Yesus itu Tuhan atau mandor hey 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 saya tanya Yesus yang dipanggil Yesus dengarkan yang dipanggil Yesus dengan panggilan Bapak itu Tuhan atau mandor jawab melihat Yesus itu bukan memanggil Tuhan memang dia Tuhan sendiri Saya tanya, ini apa-apaan sih? Yesus itu selalu memanggil bapaknya yang di surga. Kau jangan ngadi-ngadi di sini. Saya cuma tanya, yang dipanggil Yesus Bapak itu siapa? Tuhan atau malaikat? Jawab. Makanya saya jelasin, kalau kayak ABCDH, itu gak ini, kamu gak paham nanti cuma. Makanya saya jelasin. Anda kan mengatakan begini loh, Bung. Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Maka saya terpanggil untuk bertanya. Terus yang dipanggil bapak itu siapa? Paman. Makanya panggil itu saya jelasin. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang dipanggil Yesus Bapak di surga itu siapanya? Mandornya? Atau siapa? Jawab. Dirinya sendiri. Apa selainnya? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri? Iya. Karena posisinya di dunia itu posisi manusia. Maka itu bapak di surga. Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia. Mengecahkan sebagai diri. Sebagai diri. Tapi itu kamu kan? Pecah kepalamu kan? Pecahkan kepada kau? Pecahkan. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Yesus memanggil dirinya sendiri? Kamu itu enggak paham masalahnya. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya iya. Atas kehendak siapa? Jadi atas kehendak siapa Yesus datang? Eh, saya tanya kamu. Tuhan datang ke dunia yang wujud ke ilahin atau wujud manusia? Loh, kenapa ada Tuhan ke dunia? Itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Yang datang ke dunia itu Tuhanmu. Tuhanmu yang datang ke dunia. Oke. Oke. Sekarang ketika Tuhanmu datang menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Tuhanmu yang datang ke dunia. Tuhanmu yang datang ke dunia. Yohanes 8.42 dia mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang mana yang benar? Ya iya. Memang itu posisinya dalam posisi manusia. Saya tanya. Saya ulang pertanyaannya. Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan? Enggak. Memang atas kehendaknya sendiri. Nah, tapi dalilnya mengatakan, Yesus mengaku, Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Mana yang benar? Itu posisinya manusia. Nah, sebagai manusia, Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan? Karena otakmu gak nyampe, makanya mau begitu. Kenapa jadi otakku yang kau jadikan sesara? Yesus, dengar, dengar. Kau yang harus dengar. Hei, dengar, dengar. Di dalam Yohannes 8, nomor 42, Yesus mengaku, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, saya tanya kau. Yesus itu datang atas kehendaknya siapa? Aku dan Bapak adalah satu. Saya tidak tanya itu toples. Saya tidak tanya itu toples. Yesus, yang saya tanya, Eh, eh, yang saya tanya, Yesus itu menurut saudara, Datang atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak Tuhannya? Jawab. Kehendaknya sendiri? Karena dia gak perlu. Kalau Anda mengatakan, Yesus datang atas kehendaknya sendiri, Kenapa Yesus mengatakan di dalam Yohannes 8, Aku datang bukan atas kehendakku? Itu Yesusnya manusia. Nah, saya tanya samamu sekarang, Sebagai manusia, Dengarkan, 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 Sebagai manusia, Sebagai manusia, Apakah Yesus datang atas kehendaknya sendiri, Sebagai manusia, Atau bukan? Aduh, dari tadi sudah saya, Gimana ini orang sih? Wah, pam, pam, kamu ini orang. Saya tanya, Saya tanya, Dengarkan, Dengarkan, Kemanusiaan Yesus itu datang, Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri, Atau bukan? Bukan. Eh, begini, Tuhan saya, Datang ke dunia dengan, Datang ke dunia dengan, Bukan saya tanya, Tuhanmu, Eh, 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 cuplis, Saya tidak tanya itu. Yang saya, Yang saya tanya, Kemanusiaan Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri, Atau bukan? Kalau manusianya, Bukan. Nah, Kemanusiaan Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri, Atau bukan? Makanya dengarkan, Tuhan saya, Menjadi manusia atas kehendaknya sendiri, Oke, oke, Berarti, Tuhan Anda, Menjadi manusia, Atas kehendaknya sendiri, Betul? Atas kehendaknya sendiri, Betul? Betul, Betul. Nah, Tetapi kenapa Yesus mengaku dia datang bukan atas kehendaknya sendiri? Itu pesisinya manusia. Nah, sekarang saya tanya, Sebagai manusia, Apakah Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau tidak? Sebagai manusia? Iya, Apakah dia datang atas kehendaknya sendiri atau bukan? Oh enggak, Kan karena Tuhan itu yang berkehendak menjadi manusia? Saya tanya, Sebagai manusia, Tuhan itu berkehendak menjadi manusia, Salahnya apa? Dengarkan, Sebagai manusia, Dengarkan, 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 Sebagai manusia, Apakah dia datang atas kehendaknya sendiri? Sebagai manusia, Apakah dia, Datang? Sebagai manusia, Apakah dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri? Begini, Kita sebagai manusia, Beda dengan Tuhan, Kita terbatas, Oke, Yesus, Saya tidak tanya kau, Cuplis, Yang saya tanya, Yesus, Apakah manusia Yesus datang atas kehendaknya sendiri? Atau bukan? Jawab, Ini pertanyaan, Kamu ini bagaimana sih? Pertanyaan kecil, Bih, Sumpah, Kamu ini begini, Begini, Makanya, Makanya, Begini, 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 Eh, Cuplis, Kau kurangi, Eh, Saya tanya samamu, Kurangi coli, Kurangi coli, Supaya otakmu itu bisa konsentrasi, Saya tanya, Begini, Apakah, Udah, Diam, Diam, Saya tanya samamu, Sebagai manusia, Sebagai manusia, Sebagai manusia, Tapi ngomongnya kasar gitu, Sebagai manusia, Apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri, Atau bukan? Sudah saya jauh dari tadi, Cuma, Tuhan saya berkehendak menjadi manusia, Saya tidak tanya Tuhanmu, Yang saya tanya Yesus anak Maria, Itu kolonior, Eh, Kau hati yang bisa jawab, Atau gimana, Yesus itu, Yesus itu datang sebagai manusia, Nah, Saya tanya, Apakah Yesus sebagai manusia, Dia datang atas kehendaknya sendiri, Kesalahan kesalahan orang, Bukan, Saya lagi menerapi kamu, Kamu pesien saya, Saya tanya, Apakah Yesus sebagai manusia, Datang atas kehendaknya sendiri, Atau bukan? Kita lanjutin nanti, Begini, Sampai kapan saya boleh bertanya sama kamu, Kamu bertanya terus, Kamu tidak akan pernah bisa bertanya sama saya, Karena Tuhan saya tidak bisa, Diwujudkan, Nah, Kau mau tanya apa, Tentang Tuhan saya, Kau mau tanya, Tuhan saya netek, Tuhan saya dibunuh, Tidak bisa, Karena kenapa, Yang punya masalah sekarang ini, Adalah kamu, Kamu mengatakan, Tuhanmu datang, Atas kehendaknya sendiri, Tapi Tuhanmu sendiri mengaku, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Yang mana yang benar, Tuhanmu atau kamu? Satu pertanyaan saja, Ya, Pertanyaan saya gini, Tuhanmu, Yesus, Tuhanmu Yesus mengaku, Di dalam Yohanes 8, Yohanes 8, 42, Aku datang, Bukan atas kehendakku sendiri, Nah, Ketika saya, Ketika, 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 Sabar, 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 Dia mengatakan, Dengarkan, Dia mengakui, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Itu pengakuan Tuhanmu, Nah, Sekarang saya tanya kamu, Kau mengatakan, Yesus datang atas kehendaknya sendiri, Yang mana yang benar, Kamu atau Yesus? Makanya dengarkan, Jangan, Yang mana yang benar, Kamu atau Yesus? Kita mau menjauh, Menjelaskan, Dengarkan, Dengarkan dulu, Kau kan sudah mengakui, Kamu sudah mengakui, Sudah saya dengar, Kamu sudah mengakui tadi, Kamu mengakui, Bahwa Yesus datang atas kehendaknya sendiri, Kan berulang-ulang ini percayaan, Makanya dengar diam, Saya ini jelaskan, Oke, Silahkan, Bisa dia enggak, Bisa lebih dewasa loh, Oh begini ya cuma, Tuhan saya berkehendak, Menjadi manusia itu Yesus, Kemudian Yesus menyatakan, Oh, Saya tidak berbawa apa-apa, Saya tidak bisa berbawa apa-apa, Itu adalah posisi manusianya, Oh, Suma, Kok kamu sih enggak paham, Suma, Eh, Eh, Yang berbicara, Dengarkan, Yang berbicara, Pada saat dia mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku, Itu manusia atau bukan, Kejang-kejang itu, Siapa yang ngorong itu, Seertanya, Yang mengaku diri, Yang mengaku, Yang mengaku, Yang mengaku dirinya itu, Tidak datang, Siapa yang kau, Udah, Gak usah kamu bahas itu, Gak usah kamu bahas, Anggap aja itu iklan, Saya tanya semamu, Yesus ini datang, Atas kehendaknya sendiri, Atau bukan, Jawab, Siapa yang berbicara, Sudah cuma, Gini aja, Dari tadi, Kamu bertanya sama saya, Ini, Belum final, Satu pertanyaan ini, Kamu belum final, Saya tanya, Dengarkan saya, Dengarkan, Anda belum final, Yesus mengatakan, Di dalam, Yohanes 8.42, Aku datang, Bukan atas kehendakku sendiri, Kamu mengatakan, Yesus datang, Atas kehendaknya sendiri, Yang mana yang benar, Kau atau Yesus? Kan, Udah saya jelas, Tuhan, Berkehendak menjadi manusia, Tapi, Kemanusiaannya itu, Memang benar, Kata Yesus itu, Bukan kehendakku itu, Kan, Yaitu pada manusia, Berarti, Yesus dan Allah itu beda, Apa beda, Kamu itu, Keman makanya, Pahami, Loh, 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 Sebelum menjadi manusia, Sebelum menjadi manusia, Yesus adalah Bapak, Bapak berkehendak, Menjadi manusia, Setelah menjadi manusia, Dia mengatakan, Aku datang, Bukan atas kehendakku sendiri, Jadi yang berkehendak, Menjadi manusia ini siapa? Saya tanya, Melainkan Bapak, Melainkan Bapak, Ada yang memutus aku gitu kan, Nah, Sekarang, Sekarang yang berkehendak, Menjadi manusia siapa? Sekarang yang berkehendak, Menjadi manusia siapa? Tuhan yang mengambil wujud manusia, Nah, Yang berkehendak, Menjadi manusia siapa? Ada tubuh kemanusiaan, Saya tanya, Yang berkehendak, Menjadi manusia ini siapa? Aduh, Dari tadi, Kan sudah saya jelas, Tuhan berkehendak, Menjadi manusia, Itu fitu, Menjadi manusia, Oke, Oke, Tuhan, Tuhan berkehendak menjadi manusia Jadi Berarti manusia ini datang atas kehendaknya sendiri Atau bukan? Astaga, bentar Tidak ada kualitas ini Eh, begini Ada tidak yang lebih berkualitas di sini? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kamu mengatakan Kamu mengatakan Bapak datang Bapak berkehendak Bapak berkehendak Dengarkan, dengarkan, dengarkan Bapak berkehendak menjadi manusia Oke? Eh, dengarkan, dengarkan Bapak berkehendak menjadi manusia Manusia ini datang atas kehendaknya Berani ditanya, takut ditanya ya Bagaimana cuma? Tidak, ini kita finalkan dulu Kita finalkan dulu Bapak berkehendak menjadi manusia Dengarkan Bapak berkehendak menjadi manusia Dengarkan, dengarkan, dengarkan Bapak berkehendak menjadi manusia Setelah menjadi manusia Ditanya, atas kehendak siapa Kamu menjadi manusia? Apa jawabannya? Kan, sudah jelas itu Tuhan tidak menjadi manusia Setelah dia menjadi manusia Dia datang menjadi manusia Atas kehendak siapa? Astaga, tidak ada Atas kehendak siapa Loh, loh, loh Lah, kehendak Tuhan Nah, terus Kenapa Yesus mengatakan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri Berarti dia bukan Tuhan? Itu yang memutup Dalam posisi manusianya Loh, yang menjadi manusia tadi ini kan Bapak, cuplis Terus, 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 kamu ajalah Sekarang begini Sekarang supaya kamu sadar Sekarang supaya kamu sadar Begini, begini Begini, begini Sekarang supaya kamu sadar Kamu anggap-anggap saja namamu cuplis Cuplis Ya, cuplis Kamu menjadi Cuplis Cuplis Udah gitu aja Udah kita sudah bisa Enggak, aspek Bukan, bukan Kamu habis ini boleh bertanya Satu juta pertanyaan Yang penting Kita, kita clear-kan dulu ini Ini belum clear ini Ini belum clear Belum, belum Belum Kecuali, kecuali Anda sudah mengakui bahwasannya Yesus bukan Bapak itu sendiri Anda akui enggak? Eh, mau kamu terima jawaban saya Enggak terima Terserahkan Saya cuma minta pengakuanmu Kamu akui enggak? Kamu akui enggak? Bahwa Yesus bukan Bapak Bapak bukan Yesus Kamu akui enggak? Udah, udah Kamu percaya kamu enggak Ya udah, terserahkan Saya tidak minta Kamu menangis Saya tanya Kamu akui enggak? Bahwa Bapak bukan Yesus Dan Yesus bukan Bapak Kamu akui enggak? Saya udah capek menjawab cuma Saya tanya Kamu akui atau tidak Kamu akui bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Kamu akui enggak? Kamu bertanya terus Satu pertanyaan saya saja Bisa enggak? Kamu akui enggak? Bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Kamu akui enggak? Udah, udah Kenapa? Kenapa kamu enggak mau jawab? Ini urusan saya Kenapa kamu enggak mau jawab? Kenapa? Karena kamu dari tadi Muda bertanya Ini bertanya saya Banyak bertanya Karena di sini-sini saja Mutar-mutar Kamu menyembunyikan kebenaran Sekarang finalnya adalah Apakah kamu sudah mengakui Bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak? Tidak ada berjualan Itu ada Saya tanya Saya tanya Apakah kamu mengakui Bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak? Akui atau tidak? Saya enggak mau menjawab Karena alasannya Kenapa saya enggak mau jawab? Karena dari tadi Kamu bertanya terus Enggak ada pernah Habis ini Habis kau mengaku Giliran saya menjawab Saya tanya lagi Saya ulang Apakah kamu sudah mengakui Bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak? Kau akui atau tidak? Bikini biar adil Nanti saya jawab Saya bertanya dulu Enggak Aku enggak mau Aku enggak mau Aku enggak mau ditipu Samamu Sekarang kau akui Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Yes atau yes? Jawab Berani bertanya Takut Siapa bilang Ini kesimpulan Ini kesimpulan Habis ini giliran saya Kau tanya Satu juta pertanyaan Kan udah saya bilang Saya jawab Ketika saya bertanya Enggak ada Enggak ada cerita Enggak ada Kesimpulan dulu Kesimpulan dulu Kenapa kamu tidak berani Menyimpulkan Kenapa? Karena kamu mengatakan Bapak berkehendak Menjadi Yesus Tapi Yesus mengatakan Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Dengan kata lain Anda memaksakan Yesus itu adalah Bapak Bapak itu adalah Yesus Padahal ternyata bukan Yesus bukan Bapak Bapak bukan Yesus Oke Anda akui tidak? Terus saya ngomong apa aja Terus saya rekam aja Oke Saudara-saudara Ya Saudara Si Sekarang kita tahu Bahwa saya Saudara kita Kristen ini Ya Dia tidak bisa menunjukkan Akalnya Bukti bahwa dia Tidak punya akal Dan dia sudah mengakui Bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Kalau dia menuhankan Yesus Bukti bahwa memang Bukti bahwa Tuhannya memang Adalah manusia Barang siapa Yang menuhankan manusia Maka tempatnya Endingnya di neraka Oke Oke Udah ya Kamu sudah akui itu ya Kamu sudah akui ya Siapa yang akui? Kalau kamu tidak akui Berarti Kita lanjut Ya udah kan Udah saya kata Saya menjawab Ketika saya bertanya Dari tadi Kamu bertanya Kita tidak bisa lanjut Kalau kau Belum akui Kita lanjut ini Kita lanjutkan ini Aku itu dulu Aku itu dulu Bahwa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Bukan siapa sih Bukan untuk saya Ini Ini data Bung Di dalam Yohanes 8 42 Yesus mengatakan Aku datang bukan Atas kehendakku sendiri Kenapa kamu memaksakan Yesus datang Atas kehendaknya Kenapa? Kenapa kamu memaksakan Saya dulu Saya mengatakan Yesus mengakui Di dalam Yohanes 8 Nomor 42 Yesus mengakui Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Terus kenapa Kamu memaksakan Yesus datang Atas kehendaknya sendiri Kenapa? Dari itu aja Dari tadi Kamu bertanya begitu Mutar-mutar aja Itu itu aja Karena kamu Membanta Ajar Kan sudah kubilang di awal Palingan kamu Ditampar sama Yesus Nanti Nah betul kan? Yesus mengatakan Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Kenapa kamu mengatakan Yesus datang Atas kehendaknya sendiri Yang mana yang benar Yesus atau kamu? Udah Mana yang benar Yesus atau kamu? Saya gak mau jawab Karena kamu itu Mau Bertanya terus Pertanyaan terakhir ini Kamu gak bisa jawab Kenapa? Karena ajaranmu Bertentangan dengan Yesus Yesus mengatakan Dengarkan Yesus mengatakan Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Kamu mengatakan Yesus datang Atas kehendaknya sendiri Mana yang benar? Kamu atau Yesus? Jawab Oh my God Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang benar? Kamu atau Yesus? Jawab Benar sekali Mopo Sang Debator Berani ditanya Harus juga Santai 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 Dari tadi sebenarnya Dari tadi diri saya Saya serahkan Untuk kau tanya Sekarang Sekarang Kesimpulannya adalah Apakah kamu yang benar Atau Yesus yang benar? Jawab dulu Udah Jauh aja bertanya Bisa gak jawab Pertanyaan saya Satu aja Saya tanya Yang mana yang benar? Kamu atau Yesus? Kamu mengatakan Yesus datang Atas kehendaknya sendiri Yesus mengatakan Oh bukan Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Mana yang benar? Kamu atau Yesus? Jawab Miaw 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 Berani bertanya Berani bertanya Itu aja Iya Saya tanya Kamu mengatakan Yesus datang Atas kehendaknya sendiri Yesus sendiri mengaku Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Mana yang benar? Kamu atau Yesus? Jawab Jawab Iya Mana yang benar? Kamu atau Yesus? Kamu mengatakan Yesus datang Atas kehendaknya sendiri Yesus mengatakan Dia datang Bukan atas kehendaknya sendiri Mana yang benar Kau atau Yesus? Kau kamu nangis Kamu sedang bertentangan Dengan Yesus Yesus mengaku dia datang Bukan atas kehendaknya Kau mengatakan Yesus datang atas kehendaknya Mana yang benar? Kamu atau Yesus? Jawab Kok jadi terserah saya? Harus kamu Ini imanmu Harus kamu Kamu harus menentukan sikap Yang benar itu Yesus Atau kamu Ini sudah lebih dari satu jam lebih Makanya Kenapa Kenapa kamu tidak mau jawab? Ini karena kamu Saya tanya Kamu mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri Padahal Yesus mengaku Aku datang bukan atas kehendakku Yang mana yang benar? Kamu atau Yesus? Jawab Kan udah saya jawab tadi itu Itu posisi manusianya Tapi kemana? Saya tidak Saya tidak tanya posisi manusia Ataupun apa Saya tidak tanya itu Saya tidak tanya itu Yang saya tanya Yesusnya Tuyul Eh penipu Yang ku tanya Yesusnya Kau mengatakan Yesus Yesus datang Eh hei 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 Kau katakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri Jangan jangan banci Saya tanya Apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Kau mengatakan Iya Tapi ternyata Yesus mengatakan Aku tidak datang atas kehendakku Nah Kamu dengan Yesus bertentangan Sekarang pertanyaannya Yang mana yang benar Kamu atau Yesus Jawab Saya tidak butuh penjelasan Saya cuma tanya Siapa yang benar Kamu atau Yesus Kau tinggal jawab Aku atau Yesus Kamu tinggal bilang Aku atau kamu bilang Yesus Jawab Silahkan Silahkan Salon Silahkan Mana yang benar Mana yang benar Kamu atau Yesus Tidak ada posisi manusia Tidak ada posisi manusia Posisi hantu Tidak ada Yang saya tanya Yesus Oke Hey Hey Saya tanya Saya tanya samamu Posisi Yesus itu kan Pada saat manusia Kalau saya berkata Yesus Berarti manusia Karena Yesus itu tidak pernah berubah menjadi ayam Oke Apalagi menjadi Tuhan Kalau menjadi mayat Boleh Pernah Sekarang saya tanya Yesus mengatakan Dia tidak datang Atas kehendaknya sendiri Kamu mengatakan Dia datang Atas kehendaknya Yang mana yang benar Kau atau Yesus Hal saya ini sebenarnya Bukan Apalagi atau ini Tapi Pertanyaan saya Saya bertanya Sama kamu aja Tidak bisa jawab Bagaimana Lalalalalala Lalalalalala Yang saya tanya Kamu yang betul Atau Yesus yang betul Ayo jawab Sama-sama Saling bertanya Ia habis ini Kau boleh bertanya Seribu pertanyaan Saya cuma minta Minta Kesimpulan akhir Yang benar itu Kamu Atau Yesus Yang gampang aja Saya tanya dulu Kamu kan Kamu disunatkan Buk Mana ayatnya Di Al-Quran Laha Wala Wala Kuwata Illa Billah Kau mengatakan Kau mengatakan Yesus datang Atas kehendaknya Sendiri Yesus mengatakan Aku datang Bukan atas kehendakku Sendiri Yang mana Yang benar Kamu Atau Yesus Atas dasar Apa kamu Sunat Laha Wala Kuwata Illa Billah Laha Wala Wala Kuwata Illa Billah Pertanyaan Pertanyaan Saya Tidak Dijawab Mana yang Betul Mana yang Betul Yesus Atau Kamu Yang mengatakan Yesus Tidak datang Atas Kehendaknya Sendiri Sementara Kamu Mengatakan Yesus Itu Datang Atas Kehendaknya Sendiri Yang mana Yang Benar Kamu Atau Yesus Kan itunya Pertanyaanku Benar Terus Kenapa Mengatakan Bahwa Yesus Datang Atas Kehendaknya Itu Posisi Manusianya Kan Sudah Saya Jelas Iya Yang datang Ini Kan Manusia Bukan Cicak Makanya Saya Tanya Yesus Datang Atas Kehendaknya Sendiri Atau Bukan Cuma Kamu Tunggu Kamu Tunggu Dan Suara Ngerocos Dan Takut Ditanya Bukan Takut Ditanya Bukan Takut Ditanya Kau Kau Mengatakan Saya Ulang Menurutmu Yesus Datang Atas Kehendaknya Sendiri Atau Bukan Enggak Nah Itu Kan Kau Katakan Tidak Kamu Katakan Enggak Sementara Yesus Mengatakan Aku Datang Bukan Atas Kendaku Mana Yang Benar Kau Atau Yesus Itulah Tolatu Kamu Suma Sudah Disunatkan Atas Dasar Apa Lolo 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 Gimana Si Orang Ini Gimana Si Orang Ini Makanya Bertanya Itulah Tolat Tomu Sudah Disunatkan Jadi Sudah Enggak Aku Dulu Aku Dulu Kau Atau Yesus Yang Benar Tanya Tadi Enggak Enggak Kamu Atau Yesus Yang Benar Ini Pertanyaan Sudah kamu diperintahkan untuk sunnah itu aja dulu pertanyaan sederhana saya tanya, saya tanya terakhir kalau kau jawab maka kamu boleh bertanya seribu pertanyaan jangan seribu satu ini aja dulu nanti besok yang sukarnya saya bilang kamu boleh melangkah seribu pertanyaan bahkan sejuta pertanyaan kalau kamu itu mampu kemudian menyimpulkan yang benar itu kamu atau Yesus Yesus mengatakan kulitik 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 banyak cerita ilmu gak ada saya tanya saya tanya mana yang benar kau atau Yesus kau mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri Yesus mengaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri mana yang benar kau atau Yesus itu aja pertanyaannya lah iya memang karena kamu tidak jawab kan udah saya jawab tadi mana yang benar Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri mana yang benar kan udah saya jawab sekali lagi ya diam saya jawab Tuhan berkehendak menjadi manusia dan Yesus mengatakan itu bukan berkehendak itu sendiri kan itu posisi manusianya udah itu jawaban saya apalagi justru posisi manusianya ini yang aku tanya sebagai manusia dia datang atas kehendaknya sendiri atau datang bukan atas kehendaknya sebagai manusia jangan frame-frame itu kan udah saya Tuhan sebagai manusia saya tidak tanya sebagai eh eh tuyul tuyul saya tanya sebagai manusianya bukan sebagai Tuhannya karena memang dia bukan Tuhan sebagai manusia menurutmu Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab udah saya jelasin Tuhan berkehendak menjadi manusia saya tidak tanya Tuhan saya tanya Yesus Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab udah saya dari tadi udah saya jawab apalagi yang saya jawab apa jawabannya kan Tuhan berkehendak saya tidak tanya Tuhannya saya tidak tanya Tuhan saya tanya Yesus manusia manusia Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab jawabannya udah jelas Tuhan berkehendak menjadi manusia saya tidak tanya Tuhan yang saya tanya Yesus Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab Tuhan berkehendak menjadi manusia saya tidak tanya Tuhan yang saya tanya Yesus dia datang atas kehendaknya sendiri atau bukan kalau itu jawaban saya kenapa kok kamu maksa berarti kamu gak waras karena yang saya tanya Yesus bukan Tuhan kalau kamu punya otak disini udah kamu tahu yang saya yang saya tanya dengarkan dengarkan yang saya tanya Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawaban kedua saya kasih Tuhan datang ke dunia dalam wujud keilahin atau wujud manusia saya tidak tanya itu yang saya tanya Yesus eh 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 yang saya tanya Yesus bukan Tuhanmu yang saya tanya Yesus yang manusia itu yang ku tanya Yesus yang manusia itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan begini aja ya cuma kalau kalau kamu takut karena Allah tahu kalau kamu di sunat udah bilang aja aku gak bisa jawab saya bertanya agar kamu bisa bertanya sama aku nanti kalau kamu tolong jawab sesuai dengan pertanyaan manusia Yesus dengarkan dengarkan manusia Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan begini Tuhan berkehendak menjadi manusia saya tidak tanya itu Bahlil yang saya tanya Yesus itu datang sebagai manusia atas kehendaknya atau bukan eh Banci begini coba dengarkan Tuhan kenapa Tuhan eh kampret jancok yang saya tanya Yesus Yesus itu Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri atau bukan santai aja jangan ini jangan kerja-kerja hanya gara-gara latu-latu saya tanya kamu marah-marah jangan santai aja santai kamu dengar pertanyaan saya Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab Tuhan eh jancok saya tidak tanya Tuhan yang saya tanya Yesus kamu lama-lama lama-lama benar-benar kuludai muka kau ya aku tanya Yesus itu datang sebagai atas kehendaknya sendiri atau bukan bukan Tuhan aku tanya bukan Tuhan yang saya tanya Yesus yang manusia itu yang punya lato-lato itu yang aku tanya Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab ya oke Yesus ke dunia dalam wujud keilahin atau wujud manusia saya tidak tanya itu yang aku tanya Yesus datang atas kehendaknya atau bukan atas kehendaknya jawab Tuhan datang ke dunia saya tidak tanya Tuhan mak lampir yang aku tanya Yesus astagfirullahalazim ya Allah ya karim lah khala sumum sumum buk bumi pahum layar kau buta tuli dan bisu aku tanya Yesus itu datang sebagai manusia atas kehendaknya atau bukan astaga kamu itu yang utor ya kamu itu gak paham kan berasa jelas Yesus itu kan posisi manusia saya tanya manusianya bukan sebagai posisinya yang saya tanya iya sebagai manusia dengarkan sebagai manusia dia datang atas kehendaknya sendiri atau bukan jawab kalau sebagai manusianya itu bukan ini kan udah jelas kamu ngomong apa ini kamu ngomong apa saya cuma tanya Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau bukan apa jawabannya astaga ini orang kan udah saya jelasin apa berarti Yesus datang atas kehendaknya sendiri astaga kamu itu gak pahami loh Tuhan berkehendak Tuhan berkehendak menjadi manusia berarti yang berkehendak menjadi manusia oke Tuhan berkehendak menjadi manusia berarti manusia ini kalau dia ngaku berarti dia mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri betul tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri gak begini kan dia terposisi manusia loh yang menjadi manusia ini siapa firman yang menjadi manusia firman sekarang yang menjadi manusia ini siapa itu pas dia manusia itu namanya Yesus ya atas kehendak siapa dia menjadi Yesus ya atas kehendaknya sendiri oke tapi kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Yohanes 8 nomor 42 oke kan jawabannya itu persisi manusianya sebagai manusia sebagai manusia dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan nah kan makanya baca pahami dari awal Tuhan berkehendak menjadi manusia nah berarti berarti dia sendiri yang menjadi berarti dia sendiri yang mau menjadi manusia makanya Yesus berkata saya tidak buat apa berkata-kata atau bisa melakukan karena itu posisinya manusia loh yang mau menjadi manusia ini siapa yang mau menjadi manusia ini siapa astaga astaga kamu itu gak paham ya oke begini kalau kau jadi maaf ya ini contoh kalau kamu menjadi asuh saya tanya hai asuh atas kehendak siapa kau menjadi asuh apa jawabannya kan Tuhan itu maha kuasa semua saya tanya atas kalau dia maha kuasa kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri kenapa astaga kan itu posisi manusia berarti dia tidak maha kuasa berarti pada saat dia menjadi manusia dia tidak maha kuasa gitu oh enggak dia tidak maha kuasa dia bisa menjadi manusia kalau begitu atas kehendak siapa dia menjadi manusia kamu itu botol banget sih cuma nangis kan nangis nangis kan oke oke sekarang saya tanya kamu kamu misalnya misalnya kamu menjadi sendal kamu menjadi sendal eh kamu menjadi sendal atas kehendak siapa kamu menjadi sendal ya atas kehendakmu sendiri karena kau yang mau kan begitu enggak kan saya luruskan dulu saya luruskan dulu saya luruskan dulu nah setelah kau menjadi sendal kau ku tanya hai sendal atas kehendak siapa kamu mau menjadi sendal pasti kau jawab atas kehendakku sendiri aku menjadi sendal karena aku mau nah itu kalau benar tapi ternyata tapi ternyata Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri berarti Yesus ini bukan Bapak tuyul Yesus ini bukan Tuhan tapi dia adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan mau ciptakan makanya dia katakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri berarti dia ciptaan begini cuma Tuhan saya itu satu bukan satu kayak batu cuma jadi satu kayak apa satu kayak apa satu Tuhan saya kayak begini kayak apa Tuhan saya itu ada Bapak ada disitu ada berapa pribadi disitu ada berapa begini disitu ada berapa ada berapa yang kau sebutkan tadi itu ada berapa saya terus ada suara saya ada nafas saya apakah tiga orang itu cuma apakah apakah pribadi Anda bisa dipisah-pisah lalu kenapa hal yang terbatas kau jadikan analogi kenapa kau jadikan analogi hal yang terbatas ini pada sesuatu dengarkan dengarkan apakah Tuhanmu terbatas terus kenapa kalau Tuhanmu tidak terbatas kenapa kau analogikan kepada sesuatu yang terbatas kenapa Tuhan saya tidak terbatas Terus kenapa kamu analogikan Dengan sesuatu yang terbatas Kenapa Kalau Tuhanmu tidak terbatas Kenapa kamu analogikan Tuhanmu dengan sesuatu yang terbatas Nyambung tidak Saya kasih contoh lagi Pohon Pohon itu Cuma satu pohon kan Di dalam pohon itu Ada batang Ada akar Ada daunnya kan Ada ti Ada berapa banyak Enggak Cuma satu pohon Cuma satu memang Memang tidak Di situ Di situ Cuma satu pribadi Kalau ada menyatakan Satu itu cuman batu Ya batu itu aja batu Ya batu gak ada itu Ya batu gitu Gak ada dalamnya Atau rum Atau segala macam Itu Tuhan kami itu Ya kayak pohon itu Pohon itu Kan ada akarnya Ada batang Ada daunnya gitu Oke Oke Itu hanya satu Oke Baik Baik Saya ambil analogi Saya ambil analogimu Eh tunggu Saya ambil analogimu yang tadi Saya ambil analogimu yang tadi Sekarang analogimu saya gunakan Kembali kepadamu Boleh tidak jantung pisang itu Menjadi pribadi baru Boleh gak? Kenapa lah jantung pisang Tadi katanya tiga Ada pohon Ada akar Ada buah Saya tanya Boleh tidak buah pisang itu Menjadi pribadi baru? Enggak Itu aja dua Enggak Berarti kenapa? Cuma satu kan Di situ Itu Memang ada satu Memang ada satu Pohon Terus Nah sekarang Sekarang apakah batang itu Bisa disebut Buah? Udah itu Analogi saya dulu tadi Gak usah ngambil lagi Itu Saya tanya Apakah batang itu Apakah batang itu Sama dengan buah? Jawa Sama dengan saya Eh saya tanya Apakah batang itu Dengerkan Dengarkan Apakah batang pisang itu Dengarkan 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 Apakah batang Bapak Apakah batang pisang Apakah batang Dengarkan Supaya kamu waras Dengarkan supaya kamu waras Dengarkan Supaya kamu waras Dengarkan Apakah batang pisang itu adalah buah pisang? Jawab Itu pisang Pisang itu berasal dari mana? Saya tidak tanya itu Saya tanya Apakah batang pisang itu adalah buah pisang? Jawab Kamu itu bertanya senamu sendiri Biar kamu ini Loh Kamu yang mengambil analogi Tuhanmu Itu sama seperti pohon pisang Tuyul Kutanya Apakah batang pisang? Apakah batang pisang itu sama dengan buah pisang? Jawab Ini aja dulu Saya belum ngomong Tuhan saya itu pohon pisang Kamu itu framing-framing Kamu menganalogikan Eh, 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 eh Kau yang menganalogikan Kamu menganalogikan Tuhanmu dengan pohon pisang Trinitas Makanya saya tanya Apakah kemudian batang pisang itu Sama dengan pisang? Eh, apakah batang pisang sama dengan pisang? Jawab Udah, ngamong itu Percayaan kamu itu Yang penting pisang itu berasal dari pisang kan? Loh, 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 loh Saya tanya Apakah batang pisang sama dengan pisang? Buah pisang? Jawab Buah pisang itu Berasal dari mana? Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Karim Benar-benar ini Berarti kamu sudah mengakui Bahwa batang pisang Itu bukan buah pisang Betul? Udah terserah kamu aja lah Loh, 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 loh Hala Saudara-saudara Saudara-saudara Kita lihat saudara kita ini Yang nantang-nantang Ternyata Logikanya cuma seperti ini Dia menganalogikan Tuhannya dengan batang pohon pisang Disitu ada buah, disitu ada batang, disitu ada akar Ternyata dia akui sendiri bahwasannya batang pisang bukan buah pisang Tetapi buah pisang ini berasal dari batang kata dia Nah, apakah sesuatu yang berasal dari batang pisang adalah pisang? Yes Apakah sesuatu yang berasal dari batang pisang adalah batang pisang? Bukan Berarti Yesus bukan Tuhan Karena Yesus berasal dari Tuhan Segala sesuatu yang berasal, dengarkan Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan Oke ya, bedah ya Bagaimana? Saya bertanya kan Ini, artis dasar apa kamu? Atas dasar apa dirimu? Allahu Akbar, mudah-mudahan orang ini bisa waras ya Allah ya Rabb Oke, pakai dalil ya Pakai dalil ya, oke Yes, apa pertanyaanmu? Pertanyaan sederhana Yes Yes Kamu sunat kan? Kamu sunat? Saya sunat, betul Oke Apakah ada perintah di Al-Quran sunat? Ada, perintahnya jelas Mana? Di dalam surah An-Nahl ayat 123 Bismillahirrahmanirrahim Kemudian, dengarkan Kami wahyukan kepadamu Muhammad Dengarkan, sabar-sabar-sabar Ikutilah agama Ibrahim yang lurus Yang hanif Dan dia tidak termasuk Orang-orang yang Musyrik Salah satu daripada ajaran Kemudian Nabi Ibrahim A.S. Menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah bersunat Maka kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis Riwayat Muslim Mengatakan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah Dan Amru An-Nakih Serta Zuhair bin Semua dari Sufyan Abu Bakar berkata Telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyaynah Dari As-Suhri Dengarkan, dengarkan Anda kan minta dalil Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengarkan, dengarkan Dengarkan, dengarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Bersabda Hei Dengarkan, dengarkan Dengarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian bersabda Fitra itu ada lima Di antaranya adalah Bersunat Itu perinahnya Jelas tuh Kul ingkuntum tuhibbuna Lafad tabiuni Maka ikutilah aku Nah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu memerintahkan Untuk mengajarkan Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Riwayat Ahmad Dengarkan, dengarkan Di dalam Riwayat Ahmad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas sekali Mengatakan Ibrahim Ibrahim Kekasih Allah Yang Maha Pengasih Bersunat setelah beliau Berumur 80 tahun Dan beliau berkhitan Dengan kadum Atau kapak kecil Nah sekarang Dia diperintahkan Untuk mengikuti sunat Surah Al-Araf Ayat 123 Disperintahkan Mengikuti Mila Abraham Kemudian Kemudian Dengarkan Kemudian Masalahnya sekarang Tidak ada perintah sunat Disitu loh Nah sekarang Apanya Ibrahim Yang mau diikuti Apanya Sekarang saya tanya Apanya Ibrahim Yang mau diikuti Oh enggak Yang saya minta sekarang Saya tanya Apanya Ibrahim Yang harus diikuti Pertanyaan terus Anda ini bagaimana Iya Supaya kamu paham Kan ada Kan ada perintahnya Mengikuti Nabi Kan ada Dengarkan Ada perintahnya Mengikuti Nabi Ibrahim Apanya Nabi Ibrahim Yang mau diikuti Cuman itu sunat Gitu aja Iya sunat Pintar kamu Begitu dong Loh Sekarang perintahnya Mengikuti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu kenapa Ajarannya Salah satunya Salah satu Salah satu Salah satu Ajaran Ibrahim Itu adalah Sunat Ya udah Mana ajaran Ibrahim Di Al-Quran Loh Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas mengatakan Ibrahim Kekasih Allah Yang Maha Pengasih Barukhitan Setelah beliau Berumur 80 tahun Apa masalahnya Kami diperintahkan Untuk mengikuti Perintah Yang diajarkan oleh Ibrahim Ibrahim Mengajarkan Bersunat Kepada keturunannya Terus apa masalahnya Masalahnya Enggak ada Perintah sunat Disitu Ini sudah jelas Ini Ikutilah Ajaran Ibrahim Yang lurus Perintah Bukan perintah sunat Loh Memang Samalah Ketika dikatakan Makanlah engkau Tidak ada Perintah Mengatakan Makanlah ikan Tetapi Perintahnya Makanlah engkau Nah Makan itu Salah satunya Ikan Sayur Nasi Nah Rasulullah Muhammad Salah-salah menguraikan Salah satu Ajaran Nabi Ibrahim Itu adalah Bersunat Berarti Kami sebagai muslim Diperintahkan Mengikuti Ajaran Sun Nat Ya Kasian Enggak Masalahnya sekarang kan Tidak ada Perintah sunat Itu saja dulu Lalu Perintah Mengikuti Ibrahim Itu Apanya yang Mau diikuti Ibrahim Ngapain kamu Ibrahim Ngapain kau Ibrahim Ngapain kau Ibrahim Kan perintahnya Mengikuti Nabi Ibrahim Kan perintahnya Mengikuti Nabi Ibrahim Kenapa kamu yang Sakit hati Enggak Kasian Apanya yang Kasian Kami sunat Nabi Ibrahim Sunat Keturunan Nabi Ibrahim Sunat Yang kasian Siapa Saya atau kamu Yang tidak sunat Ayo Ayo Nabi Dengarkan Abraham Dikatakan Apakah Bersunat itu Sarat Untuk masuk Surga Jelas Peraham itu Bersunat Dengan matinya Yesus Dengan matinya Yesus Dia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala ketentuan Yang ada di dalamnya Di antaranya sunat Ayo Kenapa Yesus Mbatalkan hukum Hukum sunat Kan saya itu Langsung Langsung aja Kalau tidak ada Perintah sunat Udah bilang Enggak Udah gitu Loh Perintah Dengarkan Dengarkan Yesus mati Di atas Tiang salib Menurut Paul Salah satu Tujuan Yesus mati Di atas Tiang salib Adalah Membatalkan sunat Untuk apa Yesus Batalkan sunat Untuk apa Kan saya itu Bertanya sama kamu Iya Sunat Yaudah Ngomong aja Enggak ada Kamu pengikut Kamu itu Dengarkan Kamu itu pengikut Yesus atau bukan Iya Yesus mengatakan Di dalam Yohana 10 Nomor 27 Aku mengenal Pengikutku Pengikutku mendengarkan Aku Dan mengikuti Aku Aku sunat Maka pengikutku Harus Pengikut Yesus Itu bukan Harus sunat Enggak Dengarkan Yohana 10 Nomor 27 Aku mengenal Pengikutku Pengikutku mendengarkan Aku Dan mengikuti Aku Aku sunat Maka pengikutku Harus Mana Mana disitu Aku sunat Loh Yesus Di dalam Lukas 2 Nomor 21 22 Pada hari ke-8 Yesus disunat Betul atau tidak Betul Nah Barang siapa Aku mengenal Muridku Muridku Apa Muridku Mengikuti Aku Dan Mendengarkan Aku Kalau Anda Mengikuti Yesus Yesus Sunat Pengikutku Harus sun Enggak Enggak Yesus Belum Merintahkan Harus sunat Mana Anda Salah Di dalam Yohanes Dengarkan Yohanes 14 Nomor 12 Kalau kau Percaya Kepada Aku Dengarkan Kalau kau Percaya Kepada Aku Kepada 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 Aku Sunat Kamu Harus Di mana Di mana Di mana Saya Baca Jika Kamu Percaya Kepada Aku Kamu Juga Akan Melakukan Pekerjaan Aku Lakukan Aku Sunat Maka Kamu Harus Oke Saya Baca Yohanes 14 12 Asik Masih Mau Kau Dateng Besok Bate Balik Eh Baru Mau Belajar Bible Ustaz 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 Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Kepada Aku Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Aku Pekerjaan Salah Satu Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Adalah Sunat Betul Atau Tidak Mana Ada Perintah Sunat Disini Saya Tanya Salah Eh Saya Tanya Saya Tanya Saya Tanya Eh Saya Tanya Saya Tanya Barang Siapa Barang Siapa Yang Percaya Kepada Aku Dia Juga Akan Melakukan Pekerjaan Aku Lakukan Betul Atau Tidak Betul Yesus Melakukan Yesus Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Sunat Betul Atau Tidak Astaga Bedakan Saya Tanya Yesus Melakukan Pekerjaan Sunat Betul Atau Tidak Saya Tanya Hey 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 Saya Tanya Saya Tanya Saya Ulang Tanya Yesus Melakukan Pekerjaan Sunat Betul Atau Tidak Jawab Pekerjaan Yesus Di dunia Itu Mengajarkan Kita Saya Tanya Dulu Kau Saya Tanya Dulu Kau Yesus Melakukan Pekerjaan Sunat Betul Atau Tidak Yesus Kalau Kamu Berkata Yesus Di sunat Ya Yesus Di sunat Nah Apakah Itu Bukan Pekerjaan Apakah Itu Bukan Pekerjaan Itu Bodoh Ini Orang Ya Kamu Ayo 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 Aku Sambil Tiduran Loh Ini Aku Sambil Tiduran Tiduran Sambil Tiduran 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 Sambil Ya Allah Ya Karim Begitu Susahnya Membuat Saudara-saudara Kita Waras Kita Harus Berkorban Dengan Berbagai Macam Yang Kita Korbankan Waktu Tenaga Energi Waktu Tidur Rasa Lapar Udah Kayak Gini Ya Allah Mana Lagi Dingin Di Atas Puncak Gunung Dimana Dimana Yesus Menurutkan Sunat Sekarang Saya Tanya Salah Satu Pekerjaan Yesus Adalah Sunat Betul Atau Tidak Jawab Ini Dulu Ya Tidak Ada Pekerjaan Yesus Sunat Jadi Yesus Tidak Disunat Yesus Disunat Sekarang Dia Mengatakan Kalau Kau Kau Percaya Kepadaku Kau Juga Melakukan Pekerjaan Yang Aku Melakukan Sunat Betul Atau Tidak Ini Bodoh Kan Itu Apa Itu Yahudi Itu Loh 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 Saya Tanya Saya Tanya Akui Dulu Akui Dulu Akui Dulu Sebelum Kesana Sebelum Saya Babat Kau Dengan Yahudi Sekarang Saya Tanya Salah Satu Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Ketika Dia Di Bumi Adalah Bersunat Betul Atau Tidak Kan Dia Di Situ Saya Belum Lari Kesana Saya Belum Lari Kesana Saya Tanya Dulu Kau Salah Satu Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Ketika Dia Di Bumi Adalah Bersunat Betul Atau Tidak Tidak Yesus Disunat Jelas Saya Tanya Saya Ulang Lagi Awas Aku Cabuk Gigi Kau Nanti Lama 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 Jangan Sampai Yodam Mengiri Melengket Muka Tanya Salah Satu Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Ketika Dia Di Atas Muka Bumi Adalah Bersunat Betul Atau Tidak Itu Bukan Pekerjaan Memang Itu Budaya Orang Yahudi Disunat Itu Pekerjaan Budaya Mau Budaya Mau Tradisi Aku Minta Kau Jujur Salah Satu Yang Dilakukan Oleh Yesus Ketika Dia Di Bumi Adalah Bersunat Betul Atau Tidak Jawab Kalau Yesus Disunat Iya Disunat Itu Pekerjaan Itu Pekerjaan Atau Bukan Ya Pekerjaan Kan Memang Budaya Budaya Iya Terlepas Itu Terlepas Itu Budaya Atau Tidak Saya Tanya Yesusnya Berdasarkan Tradisi Torah Dia Melakukan Suatu Pekerjaan Pada Saat Dia Di Bumi Yaitu Bersunat Betul Atau Tidak Yesus Disunat Betul Maka Kalau Kamu Percaya Kata Yesus Kamu Juga Harus Melakukan Pekerjaan Yang Ia Lakukan Betul Atau Tidak Nenek Muki Per Can Cok Di Dalam Pengajaran Yesus Dengarkan Di Dalam Pengajaran Dengarkan 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 Kamu Eh 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 Laki-laki Setengah Sayur Dengarkan Ketika Ketika Kemudian Yesus Mengatakan Dalam Lukas 16 17 Dia Mengatakan Begini Lebih muda Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setiti Dari Hukum Taurat Itu Batal Kamu Percaya Tidak Itu Saya Tanya Saya Tanya Kata Yesus Lebih Mudah Dengarkan 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 Eh Jangan Sampai Tombol Nyawamu Kutekan Dari Sini Eh 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 Jangan Sampai Jangan Sampai Tombol Nyawamu Kutekan Dari Sini Kau Berhenti Bernafas Dengarkan 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 Yesus Mengatakan Di Dalam Lukas Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Batal Pertanyaan saya Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Berdasarkan Lukas 16 17 Ini Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Batal Apakah Apakah sunat itu bagian dari hukum Taurat jawab bukan tak bukan hukum Taurat itu ada 10 yakin hukum Taurat Tuhan ada 10 tidak ada jadi sunat itu bukan hukum Taurat bukanlah bang 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 saya turunin bentar saya naikkan lagi bang kena peringatan jenengan bang kita biar aman bang Cina hormatilah orang tuamu ah kabur sartar eh saya naikkan lagi bang tar nah kalau gini aman soalnya kalau gak diginiin kena nanti ini kamu jangan senang dulu saya masih ada di sini sebelum kau waras saya masih saya masih semangat untuk mewaraskan kau sekarang saya tanya sekarang saya tanya apakah segala ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat diantaranya adalah sunat anda mengatakan itu bukan bagian daripada hukum Taurat bukan dari mana anda tahu dari mana ada 10 dari mana anda tahu bahwa makan babi terus kemudian kurban hewan lalu apalagi eh bersunat itu bukan hukum Taurat dari mana ada tahu ya Allah ya Allah ya Ya Allah ya Karim mana mana cuma tunjukkan itu adalah perjanjian kekal Tuhan kepada Ibrahim dan keturunannya dan kemudian diteguhkan oleh Musa kemudian dia Musa mengajarkan kepada kaum Bani Yaakob untuk bersunat dengarkan 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 saya eh dengarkan saya dengarkan 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 saya Bahlul dengarkan dengarkan saya tidak berbicara mengenai 10 hukum Taurat saya berbicara mengenai segala ketetapan yang datang kepada Bani Israel salah satunya adalah sunat ingat Yesus mengatakan dan dengarkan Matius 5 nomor 19 barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu kemudian dia mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit sekarang saya tanya sekarang saya tanya apakah sunat itu bagian bukan daripada hukum Taurat tidak kan hukum Taurat itu ada 10 tidak ada coba jadi ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel Apakah itu bukan hukum Taurat hukum Taurat itu ada 10 dari mana anda mengatakan jadi enam ratus hukum itu apa satunya jangan jangan bercina jangan mencuri eh gajah 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 jangan memingkini istri eh saudara atau famili mu itu jangan ada ala lain di hadapanku jangan buat patung hormati ayah dan ibumu itu itu hukum Taurat bagi saya ia itu bagi kamu itu bagi kamu yaudah yaudah kamu itu tadi itu sunat termasuk hukum Taurat nah saya bilang enggak terus kamu ngomong udah terserah apa kau ini kamu itu penyesat kau ini loh loh bagaimana cerita bagi lucu anda ini lucu hukum sunat itu bagian daripada hukum Taurat tidak loh kenapa kamu mengatakan tidak kenapa bisa sekarang sekarang begini sekarang saya tanya apakah Musa mengajarkan hukum sunat eh Musa tidak membawa hukum Taurat ada sepuluh saya tanya apakah Musa mengajarkan hukum sunat tidak ada yang dibawa hukum Taurat itu ada sepuluh saya saya ulang saya ulang apakah Musa tidak membawa hukum sunat kamu lari-lari saya tanya dulu saya tanya kamu mana 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 di sepuluh hukum Taurat itu di dalam kejadian 17 itu perintahnya sangat jelas dengarkan 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 di dalam ulangan juga ada perintah dengarkan eh 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 lah Allah 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 sampai segitunya orang ini bukan hukum Taurat itu lah Allah 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 kuata illa billah itu khusus Abraham Tuhan keapra bukan hukum Taurat itu betul kalau hukum Taurat itu 10 masih terima Musa digunung apa lupas Tuhan yang nuliskan itu ya ada 10 Oke ada ala lain oke oke ini baik baik terus baik oke 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 boleh kamu kamu bisa membaca Yohana setuju bisa enggak kau bacakan saya harus kejauhan lari-lari enggak supaya kau tahu bahwa hukum-hukum sunat itu adalah hukum Taurat boleh enggak kau bacaan saya harus setuju di situ cuma tidak ada perintah Yesus kamu harus sunat enggak ada Yesus mengajakan kasih hilang musuhmu eh nenekmu kita beli utama bagi kami saya tanya sekali lagi saya tanya sekali lagi bisa enggak kamu baca Yohana setuju dua dua nomor dua dua sampai nomor dua tiga boleh enggak kau bacakan saya silakan apa isinya loksesur kau baca kak spekul janggeyel sunat dibilang bukan hukum Taurat dasar tadi dikelirkan dulu hukum Taurat enggak ada kan sunat kan baca Yohana setuju lah khala wala kuwata illa billah saya baca ya silakan itu silakan gak usah kau banyak cerita nanti ku sumbat mulutmu pakai kaki bukan kasih udah udah bisa penyesat kamu ini loh benar kamu yang penyesat karena kamu tidak sunat mana mana perintah sunat saya tanya kau baca Yohana setuju dua dua nomor dua dua sampai dua tiga aduh kenapa ketemu sama orang pikun kayak gini ya kenapa takut ya takut mula kau kau kalau disini sudah kutampar muka kau bodoh kalau ada kualitasmu ya enggak ngomong kayak gini loh sebenarnya eh bagaimana seorang guru itu wajar marah kepada muridnya yang dongok kayak kau paham oke disitu ada jadi Musa menetapkan supaya sebenarnya tidak berasal dari Musa Musa menetapkan apa eh kudetai dulu Musa menetapkan apa jadi Musa menetapkan supaya kamu sunat sebenarnya sudah tidak berasal dari eh eh tapi dari Nen moyang kita dan dia tetapkan tidak dia tetapkan tidak jikalau jikalau seorang menerima sunat dari hari sahabat supaya kamu jangan melanggar hukum Musa mengapa kamu marah-marah kepada aku ditetapkan tidak ditetapkan tidak Hai itu kan itu itu berlaku di zaman itu tuh hai 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 nangis kau kan nangis kau kan nangis kau nangis tidak nangis dong enggak begini loh 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 Yesus yang mengatakan itu weh Yesus yang mengatakan itu Musa menetapkan hukum sunat Yohanes tujuh bangis kamu tadi kamu ngomong aku tahu ada sunat mana ada berarti Yesus bohong kalau gitu berarti Yesus bohong karena itu pengakuan Yesus saya ini cuman mengatakan ajaran Yesusnya Yesus sendiri yang mengatakan itu adalah ketetapan Musa betul atau tidak kasihan kamu itu kenapa jadi saya yang kasihan jangan-jangan menyesatkan orang cuma begitu lah yang mengajarkan tadi bahwa itu adalah ketetapan Musa siapa aku atau Yesus disini aja udah jelas tapi saya tanya saya katakan kemanamu di Al-Quranmu tidak ada perintah sunat saya tanya yang mengatakan dengarkan yang mengatakan sunat itu ketetapan Musa saya atau Yesus kasihan loh benar kasihan kamu itu cuman mereka kasihan 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 kau sendiri sudah melihat bahwa Yesus yang mengatakan wah sunat itu adalah ketetapan Musa kenapa kau katakan saya yang bohong tanpa ya tanpa ada perintah di Al-Quran kasihan sebenarnya kenapa kau lari ke Al-Quran ini kan sudah jelas sunat itu ditetapkan oleh Musa yang mana Musa juga menerima dari pengajaran Nabi Ibrahim nenek moyangnya terus kenapa kau mengatakan bahwa hukum Hukum Musa hukum Torah itu bukan diantaranya adalah sunat oh enggak begini kalau kamu orang Yahudi yaudah kasihan sunat kamu nah kamu tidak sunat karena kau bukan orang Yahudi oke nah sekarang di dalam kita dengarkan 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 saya dengarkan saya dengarkan saya Yesus membatalkan hukum Torah itu untuk orang Yahudi atau untuk orang Kristen jawab saya kasih tau cuma saya itu sudah sunat bukan karena itu saya ikut itu enggak tapi karena tradisi adat saya bagaimana dengan Galatia 2 Galatia 5 Yesus Kristus dengarkan dengarkan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu ah ayo ayo menyunatkan apa mampus kau enggak Paulus menyunatkan kulutmu itu nonotmu yang yang kayak lombok biji itu dia katakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau bersunat kehatanmu ayo mampus lo mampus haa gimana tuh kau cari sekarang paha ayam kau ambil dagingnya kau tempel supaya bisa jadi kulup biar 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam disitu ha 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 ayatnya mana Galatia 5 mampus sudah kau mampus aku saranin kau pakai paha ayam supaya tumbuh disana bulu ayam mampus mampus sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jikalah kau menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu sekali lagi aku katakan kepadamu setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat kamu lepas dari Yesus Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat nah Yesus Kristus tidak berguna bagimu supaya kamu Yesus berguna bagimu kau carilah kulup kau itu tapi kan gak mungkin supaya punyamu masih berkulup kau ambil ayam ambil pahanya bagian paha kau tempel pakai ini di nonotmu tapi saya tidak bisa jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam disitu kamu tanya tentang kualitas yang hafal bibas saya kamu masih ngemis-ngemis data di berapa ayatnya berapa apa suratnya dimana kualitasmu itu kualitas kampret galantia 5 tuyul baca nomor 2 1 perikop sampai seterusnya sampai puas mana disitu mana disitu udah ditunjukkan masih tanya mana disitu dasar pemakan babi goreng oke kau baca tuh kau baca sesungguhnya aku paulus berkata padamu jika kamu menyukurkan dirimu kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu nah kau sudah sunat kan kan itu maksudnya itu ada saya itu ada saya baru kali ini aku menemukan ada laki-laki melahirkan cuma kau malam ini aku lihat kau sudah andaikan andaikan ibarat wanita kau sudah melahirkan malam ini saya ke surga sudah kau membawa saya ke surga nah ini ini sesungguhnya aku paulus berkata kepada mu jika kamu menyunatkan dirimu kristus sama sekali tidak berguna bagimu nah kau sudah sunat berarti kau tidak berguna bagimu kau mau kemana kau sekarang kau mau kemana makanya selanjutnya sekali lagi aku katakan sekali lagi lebih parah lagi emang kau melakukan segala hukum taurat emang kau melakukan segala hukum taurat tidak makan babi imamat 11 nomor 7 jangan kau makan babi itu bagian taurat kau tidak makan babi barusan tadi kau katakan kau habis makan babi goreng ayo mampus sudah kau masih mau kau mau ku kirimkan kau kain kafan berapa lebarnya berapa panjangnya dimana alamatmu biar ku kirimkan kain kafan lengkap skop untuk menggali kuburmu mampus kau malam ini masih mau ayo mampus 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 innalillahi wa inna ilaihi raji'un beginilah begini kalau kita berikut makanya kalau ganti nama akunmu besok mobil mogok kamu itu kaget sebenarnya membaca Galatia 5 ini kamu kaget karena Paulus mengatakan aku Paulus berkata jika kau sunatkan dirimu Yesus Kristus tidak berguna bagimu maka saya sebagai dokter menyarankan besok pagi kau tangkap ayam jantan yang berbulu merah kau ambil itu pahanya kau gunting jahit atau kau lem pakai lem alteco lem cina kau tunggu 3 bulan saya tidak jamin kalau tidak tumbuh bulu ayam disitu saya mau habis suka benih ini pembahasan kita dan sama sekali saya tidak mendapatkan tembok udah 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 kau nangis nangis aja dengan suaramu yang diri itu kenapa dia om kenapa dia lari kabur 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 suaranya kecetan kayak gitu mobil mogok mobil smka yang gila oh iya betul betul oh iya mogok masya Allah masya Allah masya Allah ya jadi kita istirahat dulu teman-teman aduh ketawa juga saya dari cerita hari mana kan sekarang udah deh udah deh udah deh di tempatku udah jam 3 lewat kulayani dia sambil tidur-tiduran ya Allah ketampu layaknya sendiri datanya sendiri oke di ada ayat itu iyalah oke saya pamit dulu ya dinda semua bangkian siap siap masya Allah dinda moto barakallah eh ada bura ya ini siap iya oke dilanjut lagi saya pamit subhanallah mahabihamdi asyadu allah ilaha 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 anta astaghfiru kawantubu ilaih salam tauhid salam satu Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh eh 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 tunggu dulu tunggu dulu saya mau baca satu ayat sebagai penutup dari saya 1 korintus 7 nomor 29 saudara 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 inilah yang kumaksudkan yaitu waktu telah singkat karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak punya istri oke 1 korintus 7 29 orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri pantasan banyak kondom dibuat sama orang kafir bye-bye teman-teman terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenapa ditutup takut ya saya tidak suka saya mau sumat itu naik penakut dia kamu orang gila semua yang menerima Al-Quran kok oh orang-orang gila kalau yang menerima Al-Quran itu orang gila coba buktikan kamu benar-benar orang gila itu halijar tanya kepada itu Jibril kenapa ada tulisan gitu katanya Al-Quran dari Allah berarti Allah kalau misalkan yang menerima Al-Quran orang gila buktikan aja mbak atau mau dilaporin silahkan itu cuma ketawanya orang gila kayak tidak berakhlak loh kok dari Al-Quran ke ketawa sih ya iyalah cuma punya gaya ketawa ya iya karena orang gila yang menerima Al-Quran itu orang gila sesuai dengan surat Al-Hajar 6 benar gak salah ngomong kayak gitu kamu menerima Al-Quran gak kalau saya saya buang mbak Denny bisa tak baca Quran ada Quran saya disini sekarang saya tanya kamu menerima Quran tidak saya tidak suka saya mau naik karena ada suma tapi kalau suma sudah gak ada gak ada untungnya juga berfaudah untuk saya saya mau kita juga gak ada untungnya gak ada untungnya udah turun aja gak ada untungnya gak bisa baca Quran kok mau